Pemirsa dalam rangka mewujudkan anak didik yang berkarakter KKG PAI bersama Pemkot Pekalongan, Gelar Mapsi 2023. Seperti apa rangkaian acaranya? Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya membentuk karakter anak, Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam atau KKG PAI Kota Pekalongan bersama Dinas Pendidikan dan Kemenak Kota Pekalongan menyelenggarakan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam atau MAPSI tahun 2023 tingkat Kota Pekalongan yang berlangsung di dua lokasi yakni di SD Negeri Keputeraan 04 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sabtu 16 September. Kepala bidang SD pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Unang Suprayogi menjelaskan cabang lomba yang dilombakan masih sama seperti tahun kemarin yakni terdapat 14 sabang lomba di antaranya, lomba seni menyanyi dan duet lagu religi, lomba rebana, lomba seni kaligrafi Al-Quran, lomba dongeng islami, dan lomba lainnya. Unang menyampaikan MAPSI 2023 diikuti hampir dari semua sekolah SD atau MI sekota Pekalongan dengan jumlah peserta kurang lebih 300 anak. Unang menegaskan melalui lomba ini diharapkan dapat membentuk karakter anak untuk meningkatkan keterampilan anak didik, terutama sebagai upaya pengenalan dan media dalam melakukan syiar Islam. Tahun ini jumlah cabang lombanya masih sama dengan tahun kemarin ada 14 cabang lomba. Nah ini diikuti oleh hampir semua sekolah kita yang ikuti dari 13 sekolah ini dengan jumlah total peserta ada sekitar 300 anak lebih ya di lomba ini dan berlangsung selama satu hari dari pagi tadi jam ke-8 sampai dengan selesai. Dan tempatnya pun kita buat dua lokasi karena jumlah cabang lombanya cukup banyak. Di Dinas Bidikan kita ada empat cabang lomba dan di tempat yang lain yaitu di SD Negeri Keputeraan 4 ada... Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!